This is it, Honda Jazz, legenda hidup yang sampai hari ini masih menjadi incaran dan buruan para pecinta otomotif Bagaimana cara kita memperlakukan si Jesse, hatchback mungil yang gesit, lincah dan mampu berakselerasi dengan cepat ini Ayo sahab, kita simak videonya bagaimana cara kita merawat si Jesse agar tetap fit, sehat, mantap Dan selalu membawa anda nyaman dan aman berkendara Check it out, yuk kita simak Honda Jazz tipe ID.se itu masih menggunakan 8 coil dengan 8 busi tetapi hanya menggunakan 4 silinder atau 4 piston Nah, keleman dari Jazz ID.se ini terjadi pada coil barisan belakang Jadi seperti ini ya Sob Ini barisan belakang ini paling rawan terjadi patah atau kebocoran Awalnya kebocoran, tetapi apabila tidak segera ditanggulangi maka akibatnya akan seperti ini Patah seperti ini Dan misalkan kalau ini harus disambung, dia hanya menyambung bagian atasnya saja Tapi yang bagian dalam elektriknya tidak tersambung, jadi sama saja tidak berfungsi Jadi saran ketika menemui kasus seperti ini, terjadi patahnya di bagian belakang di ID.se ini harus diganti Sob Cek harga kalau orisinilnya yang ada labelnya seperti ini, ini harganya di atas 1 juta, bisa 1,3 juta Tetapi kalau yang biasa, yang ngaleng-ngaleng, yang kwek-kwek, dia sekitar 4 atau 500 sudah dapat, tapi kualitasnya akan berbeda Jadi ini kita akan coba memberikan tutorial bagaimana cara merawat coil yang baik agar tidak terjadi patah seperti ini Oke, langkahnya sedangkan bagian belakang dulu Ini kita pegang seperti ini Pegang erat Jadi tidak usah ragu megangnya seperti ini Pecas Ini kita cabut Nah, ini kan dibagi dua ini Kemudian di dalam ini, ini ada kumparan Kemudian di sini ada tahanan Semacam kayak sekering Ini akan kita coba bersihkan Nah, kita lepas lagi yang lain Ini nomor tiga ya Sob Kita pegang seperti ini Kita putar ke kanan atau ke kiri, sama saja Jadi ini kita ambil dulu, kita amankan Ya, nanti yang akan kita bersihkan yang ini Berikutnya, seperti ini Hati-hati, jangan sampai patah Jadi diputar ke kanan atau ke kiri Jadi ini kita bersihkan dengan menggunakan amplas halus Ini kita gunakan amplas ukuran 120 Kalau bisa ada yang lebih halus lagi, soalnya yang 250-an ya Ini cukup kita bersihkan seperti ini saja Otomatis kan di sini tidak ada hambatan Untuk pengantar arusnya Ini sudah bersih Pastikan ujung ini menjadi berwarna mengkilat Jadi kalau sudah mengkilat seperti ini Ini indikasi bahwa ini sudah bersih Jadi tidak ada hambatan Kemudian kita cek di sini Ada kotoran atau tidak Kalau ada kotoran kita bersihkan dengan kawat ya Dan kita bengkokkan Jadi kita putar perlahan seperti ini Antara kotoran-kotoran di sana yang menghalangi arus Bisa keluar semua Tuh kan Seperti ini, sop ya Jadi ini menjadi penghambat Jadi penyebab mesin jess sering berebet Akselerasi kurang, larinya tidak set-set Ini salah satu penyebabnya ini Jadi ini kotor Tuh kan banyak kotoran Jadi ini kita akan bersihkan semua Nah Perbedaan antara kuil belakang dengan kuil depan Itu ada di sini, sop Tuh Kalau yang depan seperti ini Ini bagian depan Kalau yang bagian belakang dia Kupingnya ada di samping Jadi untuk penahan bautnya ada di samping Kalau ini ada di belakang Perbedaannya jelas, sop Jadi tidak bisa ditukar bagian depan ke belakang Tidak bisa Karena dia tidak bisa kepasang Jadi untuk bagian depan sama saja prosesnya Seperti ini Tapi dia spiralnya lebih pendek Jadi tidak bisa ketukar Ini spiralnya lebih pendek Kita lihat tuh kan Di sini ada karat Jadi karat ini harus dibersihkan Kita menggunakan amplas halus Seperti ini Lihat, ini kan hitam Jadi ini karatnya kita terus Dengan amplas ini Dan warnanya sudah menghilat Nah lakukan ini Satu demi satu Semua ke delapan kuil Untuk menghasilkan arus Yang bagus Untuk proses pembakaran Jadi ini pastikan bersih semua Ya tuh, banyak sekali kotorannya Yang nempel Ya ini menjadi penghambat Cara masangnya gimana? Nah gampang sekali, sop Cara masangnya Ini kita ambil yang bagian belakang ya Sudah, ini kita tinggal masukkan saja Seperti ini Jangan sampai kebalik Ini Seperti ini Pasang Kemudian ini Setelah dibersihkan semua Kita pasangnya seperti ini Sampai mentok Kemudian putar ke kiri Sudah selesai Ini sudah baik Sudah siap dipergunakan lagi Nah silahkan Ajukan pertanyaan ke tim kami Nanti di kolom deskripsi Kami akan siapkan Nomor WA Untuk sahabat-sahabat yang ingin Konsultasi gratis Gak usah bayar Kalau sama kami Pengecekan gratis Konsultasi gratis Silahkan Pertanya di kolom komentar Atau nanti silahkan Hubungi WA kami Nanti akan Misalnya akan di Quick respon oleh tim Otoklinik Beberapa pertanyaan Oh ya Ini juga ada Busnya sudah dilepas Jadi kalau Sekali lagi disampaikan Bahwa yang tipe IDSI Jazz Ini busnya ada 8 Beda dengan yang Lebih muda Yang VTEC Jazz VTEC Dia menggunakan Busnya hanya 4 Jadi Kalau untuk Akselerasi dan lari Emang VTEC Lebih unggul Tapi untuk Irit Dan untuk Apa namanya Nyantai-nyantai IDSI Kesici Lebih irit Dibanding dengan yang VTEC Karena dia menggunakan 8 Busi Berarti 2 kali Pembakaran Otomatis Sisa Karbon yang terbuang Itu diambil lagi Kemudian diproses Bakar lagi Untuk menghemat Pemakaian bahan bakar Oke kita lanjut Akan ke Proses selanjutnya Kita akan bersihkan Bagian mesin Kemudian kita juga Nanti akan melakukan Carbon cleaning shop ya Seperti proses-proses Sebelumnya Ikuti terus ya Oke langkah pertama Kita cabut dulu Yang ini Sahabat ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton